Kepedulian dengan banyaknya sampah terdilakukan oleh masyarakat. Salah satunya dengan manfaatkan sampah atau limbah yang menjadi suatu yang berguna khususnya plastik. Seperti memanfaatkan limbah plastik menjadi puffing blok plastik. Penggiat manfaatan limbah plastik ini adalah bambang aris munander dengan mengembangkan puffing plastik. Ide tersebut bermula saat banyak jalan yang berlubang, ketika ditambal tetap saja rusak. Oleh bambang dicoba menambal jalan menggunakan plastik yang dilelehkan. Plastik cair yang dipanaskan tersebut dicampur menggunakan pasir dan hasilnya cukup bagus untuk menambal jalan yang berlubang. Berawal dari situ, bambang lantas memiliki ide untuk mengembangkan puffing dari bahan utama plastik. Sampah plastik diproses melalui pemanasan atau digoreng menggunakan destilator. Setelah mencair, baru dicampur bahan lain seperti pasir. Selanjutnya, bahan tersebut dicetak sehingga menjadi puffing. Puffing plastik ini kini dikembangkan untuk mengurangi sampah plastik. Untuk mengembangkan dan memberi pengetahuan pada masyarakat, maka digagas untuk memberikan pelatihan pembuatan puffing blok plastik. Awalnya itu malah dari jalan raya itu kan berlubang masih. Berkali-kali tambah ancur, kali-kali tambah ancur. Terus saya mencoba dengan plastik. Saya cairkan, saya masak, campur pasir, lalu saya taruh di situ yang berlubang tadi. Akhirnya kuat. Bambang berharap, inovasi puffing berbauan plastik ini mampu mengurangi sampah plastik yang kian tidak terbendung. Selain itu, jika digembangkan dalam skala besar, maka bisa memberikan peluang kerja dengan produksi masal puffing blok plastik ini. Heri Purwaka, Jaya TV